Hai teman-teman ketemu lagi dengan Tona hari ini tanya satu Januari 2020 aku mau kulineran di konta lugu beringgau dan sekarang lagi di Jalan Garungan nomor 70 ini jalan aku ada Hai ini aku cobain sambil kebek yuk kita masuk ke dalam hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ini tekstur cendolnya, lembut banget, gila, ini enak banget, harganya satu gelas, cuma Rp5.000 aja. Terus, jadi cendolnya, ini tekstur cendolnya, lembut, gularannya juga terlalu bagat. Oke teman-teman yang lagi masuk ke Lumpung Ringgau, atau lagi masuk ke Lumpung Ringgau, kan sudah mencoba ini, yang sedang selambar ini. Sekarang kita lanjut lagi ke Lumpung Ringgau. Pokoknya teman-teman harus tonton sampai habis, ikutin kita terus. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! 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 jadi habis batik langsung dimakan juga boleh saya nama saya Ibu Sati alamat desa diingatirejep pemilik kebun Kelimbing di Lubuk di Lubuk Linggau di Merasi ya kebun ini sudah berapa lama bu? ini sudah sekitar 5 tahun oh 5 tahun jadi sudah lumayan lama banget ini lagi buah agung jadi banyak metek sendiri boleh harganya berapa bu? harganya 12 ribu kalau 4 kilo 5 ribu dapat bonus 1 kilo nah itu khusus nih tahun baru ya tahun baru sampai ini sampai kamar bu? akhir senarim? ya, akhir buah oh sampai akhir buah abis kalau hargan normal? hargan normal 13 ribu 13 ribu per 1 kilo 1 kilo gak ada bonus gak ada bonus hahaha jadi khusus di tahun baru aja jadi disini bisa langsung dimakan harganya banyak banget ini belimbingnya manis kalau teman-teman lagi mampir kelinggau jangan lupa mampir ke Merasi juga ke kebun belimbing ini ini tuh udah 5 tahun tapi aku baru pertama kali juga dateng kesini ini yang ngajak bisa diborong manis yaudah yuk ini aku masih mau keliling lagi di sekitaran sini mau lihat-lihat pokoknya ikuti terus ya disini tuh ada pondokannya juga jadi ini kita lagi menuju ke pondokan ini jadi kita ngambil makan belimbing di pondokan ini oke nah sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jangan lupa juga follow instagram lo sampai jumpa di video berikutnya bye-bye terakhirnya setelah sekian tahun dia baru bifote pengambilan pertama pakai joloan oke apa tuh? joloan